Halo guys balik lagi di channel Bang gendul sorry suaraku mungkin agak beda karena aku lagi sakit jadi pelan-pelan aja slow aja santai aja kali ini aku lagi ada di custom rom.os yang buat Android 11 yang terbaru dan untuk blotware bawaannya kayak gini dia nggak terlalu banyak jadi langsung aja kita review ya dan custom rom ini membutuhkan gap ya jadi kalian harus nyiapin gap sendiri untuk gapnya aku pakai ni gap yang basic seperti biasa guys disini Androidnya 11 kita klik aja device codename wired.s521 final maintainer mohammed iqbal dengan kernel bawaannya dia pakai Predator sebenarnya tapi bukan OC bukan overclock terus untuk apa ya experience penggunaannya aku rasa biasa aja ya karena kenal kernelnya juga bukan kernel gaming jadi aku ganti aja pakai diagel server V13 kayak gini untuk tampilan about phone Oh ya saya Linuxnya kalian bisa lihat sendiri ya enforcing disitu untuk blotwarenya ya standar blotware blotware bawaan dari dotOS kayak biasanya walaupun ada beberapa aplikasi yang nggak kita butuhkan tapi ya cuekin aja ya yang pertama untuk kamera aku nggak nemuin kendala sama sekali untuk kameranya semuanya normal untuk fiturnya aja disini yang ada kurangnya ya untuk fingerprint shooter dia nggak ada terus kalau untuk video itu di bagian quality-nya dia masih belum support 60fps tapi sudah ada 4G nya juga slow kalau untuk yang lain itu fiturnya normal semua guys kemudian next kita ke magis untuk magis yang aku pakai seperti biasa 23.0 dengan safety netnya tercentang semuanya lalu kalau kita cek di playstore untuk verifikasinya eh kok verifikasi ya sertifikasi untuk sertifikasinya ini sudah tersertifikasi ya play protect nya jadi sudah aman sudah resmi so so langsung aja kita ke settingnya kita cek satu persatu yang pertama di mobile network ya untuk jaringannya jaringannya apakah sudah banyak dan ternyata sudah guys banyak pilihan aman untuk menu yang lain kalian bisa lihat sendiri di sini ya kemudian hotspot disini juga sudah support buat tethering VPN kemudian dibawahnya ada customization kalian bisa mengatur untuk tampilan mulai dari status bar terus apa ya status bar dibawahnya ini ini ada smart action picker kalau kalian mau ubah silahkan diubah disini nah ini mulai dari clock face tampilan jamnya kemudian launchernya sistem font icon setting card disable notifikasi dan ada di more setting ya ada more setting nah ini buat ngatur mulai tampilan untuk lock screen jam jam di lock screen nya terus status bar quick setting app lock tombol sistem sama maintainer untuk sips apa untuk sistemnya kita klik aja di bagian kotaknya itu ya dan untuk settingnya seperti ini kalau ada tiga pilihan biasanya tinggal digeser aja ya mau yang gimana contohnya aja seperti ini kemudian untuk maintainer ini dia nama-nama yang terlibat disini ya next kita beralih ke lo ini kok tiba-tiba kita berubah jadi gesture ini guys sebentar guys ya oke sudah aku ubah jadi tombol lagi kita next di bagian bawahnya ada gaming dashboard tampilannya kayak gini kita bisa masukin di dalam gamenya ya ada screenshot screen recorder atau down disk tab ini kita bisa tekan aja kalau mau di aktifin apa enggaknya kalau aku aku kasih ya jadi aku aktifin semua di bawahnya masih ada menu-menu lain jadi kalian bisa tambahin sendiri terus next ada display untuk tampilan kayak gini double tap to wake aman tanpa kendala ada ambil display aku nggak aktifin ya biar hemat baterai karena untuk baterainya ini agak lumayan guys jadi biarpun pakai kernel bawaannya aku rasa habisnya itu agak cepet jadinya ya sekalian aja aku ganti pakai dagel V13 sama-sama aja kok untuk habisnya maksudnya untuk penggunaannya itu ya masih 11-12 lah terus yang unik di bagian menu baterai ini kalau kita klik dia ada pilihan moderate, high, extreme ini kalian bisa sesuaikan sendiri ya misalkan kalian pengen ke performa ya tinggal pilih aja mau ke high atau extreme atau moderate ya terserah silahkan aja sesuai selera guys kalau untuk profile ini nggak bisa di klik ya yang bisa di klik di bagian battery saver ini biarin aja ya battery saver nah ini yang enable battery saver ini biarin aja nggak usah di aktifin nanti malah aneh jadinya kemudian next di bagian sound ini nggak ada direct atau mi sound enhancer ya jadi cuman buat ngatur gini aja next lagi kita ke security untuk pengaman ada pin, finger pin, fast unlock, smart lock, app locker ada di bagian menu customization tadi ya terus next lagi ke bawah ada storage untuk sistem dia kebaca 11GB kemudian di about phone yang tadi sudah kita tunjukin bareng-bareng ya terus untuk quick settingnya kayak gini untuk perekam layar bawaannya ini ada dua yang salah satunya lagi aku pakai sekarang ini untuk keduanya pun normal ya untuk perekam layarnya nggak ada kendala untuk fitur-fitur yang lain ada di bagian bawah tapi nggak aku pilih jadi aku biarin aja ada di bawah kita langsung tes buat hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan tentu saja keduanya masih bisa aktif bareng bisa aktif bareng tanpa ada yang crash ya kemudian kalau kita klik recent apps ada pilihan screenshot clear all sama share terus untuk menunya ada app info split sama free form untuk aplikasi yang lain juga ya ada uninstall yang ini ya macam-macam ya tergantung aplikasinya apa menunya rata-rata kayak gini lah terakhir soal skor antutu untuk pakai kernel diagel ini aku tes dapat 163 ribu sekian jadi ini masih standar ya kalau pakai diagel ya dapatnya kira-kira segini dan untuk suhunya 42 derajat celcius kalau pakai kernel bawaannya dia dapat 151 ribu sekian ya tapi suhunya dia atem kalau untuk hasil CPU trolling dia dapat kayak gini ini pakai kernel bawaan kalian bisa lihat sendiri maksimal CPU clocknya masih 1.8 jadi ini masih bukan OC ya jadi ini masih non OC terus waktu aku ganti pakai diagel itu hasilnya kayak gini ini sudah OC 2.2 GHz dan kayak gitu hasilnya guys secara garis besar ini dipakai main game tuh enak nyaman-nyaman aja untuk fiturnya pun juga normal-normal semua tanpa ada kendala aku juga nggak nemuin bug di custom rom ini waktu dipakai main game ini enak guys cuman yaitu tadi untuk penggunaan baterai ini agak sedikit lebih boros dari biasanya itu aja sih untuk kendalanya oke makasih udah nonton video ini kasih like kalau suka dislike kalau kalian tiga agak kata banggitul pamit untur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video thank you bye bye